Kondisi pariwisata Badung yang semakin terpuruk di tengah pandemi COVID-19 terus menjadi perhatian serius anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urim, salah satunya dengan menyerahkan berbagai program dan bantuan untuk terus memperkuat sektor pertanian di bumi keris. Kali ini Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan tersebut menyerahkan secara simbolis bantuan unit pengolahan pupuk organik UPPO termasuk kandang, mesin pencacah dan motor roda tiga kepada kelompok sapi Bali Mukti di Banjar Sekar Mukti Kaje, Desa Beloksidan, Kecamatan Petang Badung. Selain itu, wakil rakyat sejuta traktor yang akrab bisa Pak MU itu juga membagikan oleh-oleh bantuan sembako dari Ketua DPR RI Puan Maharani berupa beras kepada anggota kelompok ternak sapi didampingi anggota praksi PDI Perjuangan dari Komisi 4 DPRD Bali Ibagus Alit Sucipta alias Gus Bota bersama anggota Komisi 2 DPRD Badung Igusti Agung Ayu Indah Trimafu Yuda dan Igusti Lanang Umbare beserta Kadis Pertanian dan Tangan Badung Wayan Wijane Usai menerima bantuan, Ketua Kelompok Sapi Bali Mukti Inyoman Gindra mengucapkan terima kasih kepada Madeurib atas bantuan program UPPO yang telah diwujudkan dengan baik untuk subsektor peternakan dan pengolahan pupuk organik Kami hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dari semua jajaran pemerintah atas sumbangan UPPO Peniki yang telah diberikan oleh Bapak Madeurib Sekdas Beloksidan Imadiresi mengucapkan selamat datang kepada Madeurib bersama rombongan praksi PDI Perjuangan yang telah turun secara langsung menyerahkan bantuan UPPO untuk salah satu kelompok sapi dari sembilan banjar di Beloksidan Sementara itu Kadis Pertanian dan Pangan Badung Wayan Wijane menyampaikan terbukti Madeurib juga telah sejak lama berjuang seperti bantuan UPPO yang saat ini ada sekitar 15 unit di Badung sudah berjalan dengan baik Di sisi lain, Gek Indah mengungkapkan program pemerintah yang terus dikinjot Madeurib ini harus dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan baik oleh kelompok tani dan ternak di Badung Lanang Umbara juga menambahkan Madeurib sebagai senior dan tokoh serta pimpinan partai sudah terkenal sebagai Bapak Seribu Traktor sangat rajin turun ke tengah masyarakat Gus Bota juga menyampaikan bantuan dari Madeurib selalu konsisten dan sudah hadir beberapa kali mendampingi menyerahkan bantuan sebagai wujud perhatian kerama Badung Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang sebelumnya sangat konsen di sektor pariwisata yang semakin lesu namun dipertanian makin menggeliat untuk menjaga ketahanan pangan di Badung Bersama-sama mengikuti acara penyerahan bantuan Yupo kepada kelompok sapi Bali Mukti yang berada di desa Beloksidan di Banyar Sekar Mukti Ini merupakan bentuk konsisten daripada Bapak Madeurib yang selalu memberikan bantuan terhadap petani di Kepertanian Badung Saat berdialog dan bertatap muka Madeurib menegaskan bantuan ini sebagai wujud untuk datang membela Wong Cilik di desa Beloksidan sebagai daerah pertanian Kelompok ternak yang diberikan bantuan sapi ini diharapkan agar selalu mengikuti prosedur dan pelihara sapi dengan baik Perlu juga disadari kelompok sapi ini adalah milik bersama sehingga harus terus berkembang termasuk mengolah pupuk organik untuk meningkatkan unsur hara lahan pertanian Selain itu masih banyak lagi bantuan lainnya seperti traktor, sapi betina produktif termasuk bantuan jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier Mudah-mudahan nanti diki maju sehingga berimpas kepada kelompok-kelompok yang lain demikian juga kepada desa-desa yang lain Nah titian banyak punya program dari pusat dari APBN bukan saja kuku, ada juga nanti bantuan sapi betina produktif demikian juga alsintan, penguatan modal, bibit kalau memang di sini misalnya diperlukan traktor roda 3 yang besar itu jadi silahkan ajukan itu harus dijaga daerah resapan di Badung Utara yang bisa diperjuangkan melalui bantuan program Bank Pesona dan program Pekarangan Lestari P2L untuk kelompok wanita tani KWT masing-masing senilai 50 juta rupiah untuk memperkuat sektor pertanian semakin kuat dan tangguh di Badung Indrawan Balita